Halo setiap lor, berjumpa lagi dengan Lemonty Channel dan di setiap penjumpaan kita semoga menjadi penjumpaan yang membahagiakan dan selalu diberi kesehatan Oke lor, dalam kesempatan video kali ini saya akan sharing ya tentang paru Taiwan kita akan cek akar pohon marutaiwan ini yang saya tanam ground dan pohon marutaiwan ini bulunya adalah dari bahan cangkauan ya yang kurang lebih satu jempol dari tangan besarnya ini dulu saya cangkok dan saya tanam di polybag setelah akarnya banyak baru turun ground ya paru Taiwan ini saya ground saya program tata akar nanti kita akan cek ya bagaimana kondisinya sekarang dan selain kita cek akarnya nanti kita juga akan mengarahkan akar yang baru tumbuh ya karena biasanya akar yang baru tumbuh itu belum terarah ya jadi kita juga akan mengarahkan akar muda yang baru tumbuh nah disini kita akan menyingkirkan medianya seperti ini adalah akarnya ya untuk keadaan akarnya lumayan keliling meskipun masih kecil ya karena kita mengarahkan akar muda yang masih mudah untuk kita arahkan dan ini adalah akar di bagian samping ini masih mudah yang kemarin saya arahkan dan untuk jenis maru sendiri biasanya sangat cepat ya pertumbuhannya jadi kita harus rutin cek cek akar ya dan kita lanjut melihat di bagian sisi kanan nah ini adalah akar muda yang belum terarah masih masuk ke dalam ya akarnya nah ini nanti akan kita arahkan supaya pertumbuhannya bisa seiring dengan akar yang lain ya nah disini adalah akar muda kita akan mengarahkan dan untuk jenis waru sangat mudah hidup ya pertumbuhannya juga cepat jadi cocok untuk pemula yang ingin membuat bonsai ya untuk media yang saya gunakan masih menggunakan pasir sungai ini saya campur dengan sekam lapuk ya saya campur kompos dari daun-daun yang gugur serta kotoran hewan ya kotoran hewan kambing nah setelah kita bersihkan medianya kita ambil akar muda lalu kita arahkan kita akan ganjal dengan sedikit mengangkat ya mengangkat akarnya saya menggunakan genteng ini atau batu kecil juga bisa bertujuan untuk mengangkat akarnya ya nah ini adalah keadaannya seperti ini saya juga akan mengarahkan akar yang di sampingnya karena menurut saya akarnya terlalu masuk ke dalam jadi kurang keluar ya nah tujuan kita mengarahkan akar muda supaya pertumbuhan akarnya menyamping seperti di sisi kiri ya seperti yang ini yang sudah agak besar jadi bisa agak menyamping tidak tunjang ke bawah nah jadi seperti ini keadaannya sementara kita cek akar kita arahkan yang masih muda yang belum terarah nah oke sedulur demikian video saya kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir video tentang cek akar waru taiwan ya semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua semoga menginspirasi bagi kita semua yang hobi bonsai sampai jumpa di lain kesempatan dengan video yang lebih menarik tetap semangat dalam berkarya seni bonsai dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati